Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Atas prestasinya ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kode akan memberikan perpanjangan kontrak kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Target minimal yang dipasang PSSI untuk Sintayong di Piala Asia U23 2024 mampu dipenuhi pelatih Korea Selatan itu, yaitu meloloskan Garuda Muda ke babak perempat final atau delapan besar Piala Asia U23. Usai pertandingan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sudah memberi kode akan memperpanjang kontrak Sintayong. Kontrak Sintayong sendiri akan habis di pertengahan tahun ini, namun kabarnya PSSI akan memberikan perpanjangan kontrak selama tiga tahun lagi. Dalam jumpa persusaha pertandingan melawan Yordania pada minggu malam, Sintayong pun menanggapi rencana kontrak baru yang akan diberikan PSSI kepadanya. Kocin mengatakan soal kontrak baru masih dalam pembahasan dengan PSSI. Terima kasih telah menonton! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!